Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di belajar Nesia Channel selamat pagi teman-teman semuanya kali ini kita masih membahas tentang tablik akbar menggunakan CDR dan juga Adobe Photoshop kali ini masih sesi review dan juga download nanti akan kita bagikan disini tampilannya ada CDR dan juga PSD kita juga siapkan nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ketika Anda mau dicetak kita langsung saja pada pembahasannya disini teman-teman kita sudah siapkan ada dua folder yaitu folder CDR dan juga folder PSD ini adalah aset dari belajar Nesia Channel gratis tetapi jangan di repost ulang kita langsung saja di review teman-teman disini untuk bannernya kita buat tiga ukuran dalam satu konsep yaitu konsep yang pertama maksud saya satu konsep dengan konsep seperti ini ada masjid membaliknya sebelah kiri disini ada deskripsinya dan juga pada template-template yang lain disini ada bagian untuk satu berbanding tiga juga ada satu ini 200 berbanding 85 sedangkan yang ini adalah satu berbanding dua teman-teman disini ada beberapa option ya atau beberapa pilihan yang bisa dilakukan pertama kita bisa meng-custom lagi teks ya teman-teman jadi ada di bagian layer disini kita sudah dibuat per layer jadi tinggal di ungroup all ungroup layer aja seperti itu jadi untuk menggantinya teman-teman disini ada kajian Islam Modern ya jadi tinggal di klik aja dua kali seperti itu untuk mengganti tulisan ya begitu pun untuk tulisan-tulisan yang lain nah jadi nanti tinggal dilihat aja disini nah disini ada untuk nama pengisinya ada Ustadian Atashiki ini ponnya adalah Galada Pon ya sedangkan pada bagian bawahnya ada deskripsinya juga disini bagian masjid agung ini kita menggunakan pon bahan serif dari Microsoft seperti itu dan beberapa set lain yang masih bisa diubah oleh teman-teman tinggal di visible aja seperti itu ini aset-aset gambarnya dan tentu untuk merubah warna di Photoshop teman-teman ini lebih mudah ya kita coba di ungroup layer dulu nah disini ada tulisan membangunnya untuk headline-nya nah itu cara mengubah tulisannya teman-teman sedangkan untuk mengubah warnanya kita bisa masuk pada menu bagian hue saturation ya disini ya ini di ungroup dulu semua ungroup layer lalu bagian hue saturation ah disini hue saturation kita cek dulu ini tinggal digeser aja teman-teman bila mana warnanya kurang terang ataupun ada warna-warna yang perlu ditajamkan bagian saturasi kurang gelap dan lain-lain atau mau dirubah total teman-teman tinggal di checklist aja pada bagian colorize ya disini nah ini jadi satu warna ya jadi monochrome seperti itu kalau mau menggunakan desain satu warna sedikit notip teman-teman bagi teman-teman yang ingin menggunakan ini atau mencetaknya dalam resolusi yang besar atau dicetak dalam ukuran meter kita akan menilustrasikannya ya kita coba dulu masuk ke image setelah itu teman-teman masuk ke bagian kampas saja disini ukurannya satuannya inch ya kita coba satuannya dengan cm nah disatuan cm ini 30,01 ke 15,01 perbandingannya 1 berbanding 2 tapi satuannya masih cm cara menggantinya teman-teman disini tinggal dimasukkan saja menjadi 300 cm artinya ini menjadi 3 meter dengan yang ini 100 cm maaf 200 ya harusnya 200 cm dan ini 100 cm karena ukuran template yang ini adalah 1 berbanding 2 oke kalau sudah tinggal ditekan oke saja tunggu beberapa saat dan silahkan ditekan ctrl O seperti itu nah ini ukurannya sudah satuannya meter teman-teman kenapa dibuat seperti ini karena nanti ketika dicetak kita bisa melihat apakah aset ini blur atau tidak ya karena kebetulan yang kita edit adalah gamma raster kita perbesar saja teman-teman di bagian pojok tekan shift dan out nah seperti ini oke kita tekan dulu dan kita enter kalau sudah kira-kira sudah pas tekan enter saja tunggu proses transformnya ya gambar ini kita ambil dari gambar gratis dari unplash.com ya teman-teman nanti bisa dilihat gambarnya ini seluruhnya ya aset-aset bitmapnya dari unplash.com kecuali desainnya kita buat sendiri makanya untuk titip pesan dari creatornya ini jangan di repose ulang tapi dipakai saja seperti itu untuk kemanfaatan kita semua disini teman-teman ternyata untuk resolusi yang kita buat yaitu 300 dpi itu gambarnya tidak blur untuk ukuran 1 berbanding 2 atau 1 meter berbanding 3 meter lakukan hal yang sama untuk template-template yang kita bagikan pada ukuran dan perbandingan yang lainnya ya ini untuk x-banner dan ini untuk sepanduk di tengah jalan atau di atas jalan maksud saya sekarang coba kita tengok di bagian coreldraw ya teman-teman disini di bagian coreldraw agak sedikit berbeda ya ada tulisannya agak sedikit acak-acakan ya ternyata memang disini kita tidak membuatnya di coreldraw tapi di illustrator maka untuk membenarkannya teman-teman ini tinggal di ungroup all aja ya lalu dihapus nah seperti yang ini dan gunakan disini ada shape tool tinggal tarik aja ke atas nah seperti itu nanti textnya akan keluar dan ini diperbesar dulu ya seperti itu kita coba perbesar lagi tinggal digeser dan pada bagian ini tinggal ditambahkan ya seperti itu ya oke itu nanti teman-teman bisa dirapihkan saja ini untuk pawnnya namanya adalah charter one dari google pawn teman-teman oke untuk yang bawah ada galada yang atas ada bah serib untuk sisanya masih sama aset-asetnya teman-teman ini ada aset patternnya kita buat dari raster karena versi factornya itu tidak compatible yang kita gunakan di coreldraw yang gambar juga sama ini raster di belakangnya masih dibuat factor ya ini bisa di edit seperti itu ini adalah template yang sederhana silahkan teman-teman boleh digunakan gambarnya gratis link downloadnya ada di deskripsi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih tutorial singkat sudah berkunjung salam belajar Nesia channel